Tentang masalah Usalli sebenarnya sudah pernah kita sampaikan juga dalam hal ini Dalam program Tanya Ustaz Jadi Wallahu'alam Yang dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad Beliau menjelaskan bahwasanya Usalli ini adalah sesuatu yang tidak dikenal di zaman Rasulullah dan para sahabat Jadi beliau menceritakan dalam buku tersebut Dan juga tidak dikenal oleh ulama-ulama yang datang setelah para sahabat Baik tabi'in atau tabi'i-tabi'in Akan tetapi sebagian ulama' madhab syafi'i Mereka salah paham atau salah kaprah dengan perkataan yang dikatakan oleh Imam Syafi'i Ini dijelaskan oleh Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad Jadi Imam Syafi'i mengatakan Beliau menceritakan tentang sholat Kata Imam Syafi'i Atau kira-kira redaksinya seperti itu Dan sholat itu tidak sama dengan puasa Sholat itu tidak bisa orang masuk padanya Artinya tidak bisa memulainya Kecuali dengan zikir Nah Sebagian ulama' madhab syafi'i Ini bukan saya yang mengatakan Ibn Qayyim yang mengatakan Salah dalam memahami maksud dari perkataan Imam Syafi'i ini Mereka pikir Maksudnya adalah dengan zikir-zikir khusus Padahal maksud Imam Syafi'i ini adalah Orang tidak bisa masuk pada sholat Mulai sholat kecuali dengan zikir Yaitu takbiratul ihram Allahu Akbar itu kan zikir Nah sebagian ulama' madhab syafi'i mengatakan Berarti sebelum sholat itu ada zikir khusus Yaitu usalli Melapaskan niat Jadi disini sebenarnya Makanya Ibn Qayyim itu mengatakan Rahimahullah Beliau mengatakan Silahkan cari katanya Ada redaksi beliau katakan Silahkan cari Jangankan hadis yang sahih Hadis yang daif Atau hadis yang palsu sekalian pun mungkin Tentang disyariatkan Untuk melepaskan usalli ini Maka tidak akan anda jumpa Itu yang sampai seperti itu beliau mengatakan Jadi tidak ada memang landasan dari Rasulullah SAW Ini ijtihad sebagian ulama' madhab syafi'iyah Mereka mengatakan untuk memantapkan niat Untuk memantapkan niat Maka Dilefazkan niat tersebut Padahal tidak seperti itu Para ulama' mengatakan Niat itu letaknya dalam hati Dan melefazkan itu tidak disyariatkan Jadi lebih baik kita mencari titik aman Ya titik aman Jangan kita melakukan suatu zikir Atau suatu yang tidak dilakukan Atau tidak dicontohkan Atau bahkan tidak pernah disuruh oleh Rasulullah SAW Kalau seandainya itu memang dianjurkan Pasti banyak hadis-hadis Ya benar Pasti banyak Karena hadis tentang doa istriptah saja Itu banyak sekali hadisnya Ya dalam kitab sifat solat nabi itu Sekitar tujuh Ya hadis-hadis yang menjelaskan doa istriptah Yang dibaca oleh Rasulullah SAW Padahal jumlah hadisnya lebih banyak daripada itu Wallahu'alam